assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera bagi yang beragama lain Oke eh di episode kali ini saya akan mereview kembali di 10 in ya jadi kan jutan dari 10 MD26 yaitu di video kali ini di tipe 10 MD40 ini lebih besar daripada 10 MD26 lebih besar untuk wattnya ini 800 watt sedangkan di MD26 600 watt kemudian voice coilnya ini 4 in di 10 MD26 3 in Oke mau tahu untuk frekuensi responnya penasaran ikuti terus Oke langsung saja seperti biasa kita buka software untuk smartlab nya ya Oke pengaturannya juga masih sama untuk jarak mic juga masih sama tapi ini saya kasih apa spon untuk meminimalisir pantulan ya Oke saya akan buka pengennya kemudian saya akan pilih Oke sudah keluar frekuensi responnya kemudian saya akan pilih kemudian nah warna dari sepulnya kemudian nah warna dari sepulnya 10 MD40 di warna pink jadi semi-semi pink kemerah-merahan oke kemudian kita lihat di frekuensi rendahnya ya di main 15 seperti biasa dia ada di 51,8 jadi jadi lebih rendahnya ini dapatnya kemudian di 0db nya di 10 MD40 ini di 185 nah ini ini kita membuat sebuah box kemudian untuk lubang potnya benar dia akan menghasilkan resonansi dari sebuah box ini jadi lebih bulat ya suaranya jadi kalau cocok dengan box dia akan lebih rendah nah ini soalnya di grafik dari 90 sampai 100 dia ada sampai di 0db nya oke kemudian di low mid middle sampai mid height nya dia terus naik ya kemudian untuk kita lihat di puncaknya ini 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 yang membuat 10 MD40 ini bening ya untuk widel nya dia naik sampai di frekuensi 1,28 kilohertz di 7,79 db ya sekitar 8 db lah oke kemudian ada penurunan disini nah ini yang istimewanya dari 10 MD26 dan 10 MD40 ini ya jadi dibuat vokal atau dibuat musik saya dengar sebelum tes ini ya dia sangat halus kemudian suaranya itu adem nah tapi tergantung selera teman-teman juga bila untuk balap atau suka yang clarity nya lebih jelas lagi di boosting melalui DLMS tapi jangan terlalu over nanti apa takutnya putus atau apa di acara oke kemudian dia roll off di frekuensi tingginya ada di berapa ini sekitar 2,77 kilohertz ya jadi dia roll off sampai ke 0 db 3,92 kilohertz kemudian di min 15 nya frekuensi tinggi dia ada di sekitar 7,89 ya jadi sekitar 8 kilohertz dia turun oke jadi rentangnya di frekuensi tinggi 8 kilohertz sampai di 50 hertz jadi ini speaker 10 MD40 ini frekuensinya lumayan lebar ya kita bisa main di low kita bisa main di mid kemudian kita mainkan di mid high kalau ingin jelas ya mid high nya digeser kalau ingin difokuskan di middle kita geser ke frekuensi rendah oke itulah dari respon frekuensi 10 MD40 kemudian kita lihat untuk spesifikasinya oke itulah tadi kita sudah mengetahui respon frekuensi dari 10 MD40 ya kemudian sudah lihat spesifikasinya terus sekarang kita dengerin bersama-sama suara dari 10 MD40 bagaimana nanti perbedaannya dari 10 MD26 oke apisy yang kita buat oh napin perah oke oh oke 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 Ya, menurut saya itu sudah cukup Untuk 10 MD40 ini lebih berat ya daripada 10 MD26 Jadi ya cocok untuk line array, kemudian cocok untuk model SR Kemudian ya model speaker aktif juga bisa dibuat box untuk 10 MD26 Kemudian bila teman-teman membutuhkan desain box yang pas untuk speaker SPL Silahkan konsultasi di Mas Indra atau di Paliong atau datang ke SPL Audien Surabaya Oke, ya bila teman-teman ingin melihat langsung secara detail Kemudian mendengarkan secara jelas silahkan datang ke dealer-dealer SPL Audio terdekat Untuk info dealer dan pemasaran silahkan kunjungi ke SPLAudioProfesional.com Oke, kemudian jangan lupa subscribe dan like Oke, kemudian juga jangan lupa untuk isi kolom komentar Barangkali teman-teman SPLover sudah mencoba 10 MD40 ini ya Jadi komentarnya bagaimana setelah dipakai berapa lama Oke, itu dulu dari saya Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dalam penjelasan saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam SPL Audio Indonesia Terima kasih kerana menonton! Selamat menikmati! Lampok teman-teman! Terima kasih kerana menonton!